Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, perkenalkan nama saya Rahmi Yashifar Nadia Gaffer Saya Nansiswa Semester 6, Prodi Pendidikan Matematika di Luham Kas Di video kali ini, saya akan membuat video tentang Simulasi penerapan model pembelajaran jigsaw Untuk materi SPLDV tingkat SMP di dalam kelas Dan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Yaitu Pembinaan Kompetisi Mengajar atau PKM dari kelas 6F Yang diampu oleh dosen yang bernama Bumeita Dwi Kurniasi Di keceritaan, saya akan berperan disini Menjadi seorang guru yang sedang mengajar materi SPLDV Menggunakan model pembelajaran jigsaw di dalam kelas Tingkat SMP di kelas 8 Oke guys, jadi model pembelajaran jigsaw itu apa sih? Kita simak dulu yuk pengertian dan langkah-langkah model pembelajaran jigsaw Nah, barusan tadi adalah pengertian dan langkah-langkah dari model pembelajaran jigsaw Oke, kalau gitu kita simak ya teman-teman simulasinya Enjoy for watching Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi ya anak-anak Waalaikumsalam, selamat pagi ibu Apa kabar semuanya? Baik Alhamdulillah, tapi kalau ibu tanya Apa kabar? Jawabnya luar biasa Paham? Paham Nah, ibu Lani ya Apa kabar semuanya? Luar biasa Yes, bagus Oke Untuk memulai pembelajaran hari ini Langkah baiknya kita awali dengan baca doa Oke, untuk ketua kelas, Amanda Silahkan tolong pimpin doanya Berdoa dimulai Berdoa selesai Oke Nah, sekarang kita absen dulu ya Untuk hari ini siapa yang tidak masuk? Adam, ibu Ada? Kenapa? Sakit, ibu Oke, kalau begitu kita doakan semoga cepat sembuh ya Amin ya, lobal Alamin Nah, untuk membuka pembelajaran hari ini Alangkah baiknya jika kita mengawali dengan baca bahasa malam Bismillahirrahmanirrahim Oke, anak-anak Kemarin kita atau minggu lalu telah membahas tentang pengertian dari sistem persamaan linear 2 variable atau SPLDV Oke, anak-anak Jadi, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Kita akan membahas tentang metode-metode penyelesaian dari sistem persamaan 2 variable atau SPLDV Nah, di SPLDV ini ada 4 metode penyelesaian Yang pertama adalah substitusi Yang kedua adalah eliminasi Dan yang ketiga adalah gabungan Dan yang terakhir atau keempat adalah metode grafik Nah, kalian tahu nggak sih anak-anak apa pentingnya kita belajar SPLDV ini? Nggak tahu tuh, bu Oke, jadi salah satu kemanfaat atau pentingnya kita mempelajari tentang materi ini adalah Kita dapat menentukan harga suatu barang dari beberapa barang yang kita beli Dengan harga atau jumlah yang sedikit besar Lebih besar gitu, anak-anak Paham? Paham, bu Oke, jadi dalam satu kelompok itu Akan mendapatkan 4 LKS yang berbeda Jadi, masing-masing anggota Anggota pertama mendapatkan materi tentang substitusi Anggota kedua, eliminasi Anggota ketiga adalah metode gabungan Dan anggota keempat adalah metode grafik Nah, kemudian kelompok yang pertama ini atau kelompok asal ini Kita namakan adalah kelompok semula atau kelompok asal Nah, sekarang dari setiap kelompok yang mendapatkan materi yang sama Misalkan anggota kelompok satu berkumpul dengan anggota kelompok satu lainnya Nah, ini akan terbentuk sebuah kelompok baru yang kita menemukan adalah kelompok ahli Paham, anak-anak? Paham, bu Oke, sekarang kalian duduk dulu secara berkelompok Sesuai dengan bagian materi yang kalian dapatkan Dari misalkan materi satu Kalian berkelompok atau duduk dengan materi satu dari kelompok lainnya Oke, anak-anak Sekarang kalian telah berduduk dengan anggota atau kelompok ahli yang baru Sekarang kalian telahkan berdiskusi Kalian membaca, memahami Kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan dari soal-soal yang telah Saya berikan atau ibu berikan di dalam alkares tersebut Kalau jika ada yang ingin ditanyakan atau mengalami kesulitan Silahkan bertanya ke ibu atau ke teman dulu baru ke ibu Paham, anak-anak? Paham, bu Baik, anak-anak Untuk menambah sumber referensi kalian Silahkan buka YouTube untuk video yang telah ibu upload Akan ibu berikan link-nya kepada kalian di grup kelas Baik, anak-anak? Baik, bu Oke, anak-anak Kalian telah berdiskusi apa sudah dijawab semua pertanyaan yang ada di AKS? Sudah, bu Oh sudah, kalau begitu sekarang kalian berkumpul ke kelompok asal kalian semula Atau ke kelompok semula kalian Silahkan Nah, oke Sudah berkumpul semuanya? Sudah, bu Nah, sekarang Untuk anggota kelompok yang pertama Silahkan kalian presentasikan hasil diskusi kalian dengan kelompok ahli Kepada teman-teman kalian yang berada di kelompok asal Nah, untuk anggota lainnya silahkan mendengarkan dengan setama Dan mendengarkan baik-baik dari penjelasan temannya sedang menjelaskan Oke, mengerti? Mengerti, bu Oke, silahkan kalian menjelaskan secara bergantian dari anggota kompok 1, 2, 3, dan 4 Oke, sekarang sudah selesai semua berdiskusi? Sudah, bu Sudah paham semua? Sudah Oke, sekarang ibu minta untuk setiap perwakilan dari kelompok asal Salah satu anggota maju ke depan untuk mengerjakan Soal, misalkan dari kelompok pertama silahkan perwakilan untuk mengerjakan tentang substitusi Untuk kelompok dua silahkan perwakilan untuk mengerjakan yang eliminasi Untuk kelompok tiga silahkan mengerjakan yang gabungan Dan untuk kelompok empat silahkan mengerjakan yang grafik Oke, silahkan maju anak-anak Oke, gimana anak-anak jawabannya? Apa sama semua dengan kalian yang lain? Sama, bu Oke, pintar semuanya Dan jawabannya ini ternyata adalah betul semua Tepuk tangan untuk kita semua Oke, karena kita sudah membahas tentang empat metode ini Kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian dari sistem bersamaan dua variabel dapat diselesaikan oleh empat metode penyelesaian Apa aja anak-anak? Yang pertama adalah metode? Sip-tutusi Kedua adalah? Eliminasi Tiga Gabungan Empat Grafik Oke, benar semuanya ya anak-anak ya Oke, untuk menambah pengetahuan kalian atau penguasaan kalian tentang materi ini atau materi yang kita pelajari hari ini Ibu akan memberikan kalian pekerjaan rumah yang akan digumpulkan minggu depan Sekaligus kalian pelajari materi baru angka kita malas minggu depan yaitu sistem bersamaan linear untuk tiga variabel Oke, paham anak-anak? Paham, bu Oke, kalau begitu sudah berakhirlah pertemuan kita pada hari ini Kita tutup pertemuan ini dengan membaca hamdalah Alhamdulillah hirofil Amin Kalau begitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke guys, jadi barusan adalah video tentang simulasi penerapan model pembelajaran jigsaw untuk materi SPLDV Atau sistem bersamaan linear untuk dua variabel tingkat SMP di dalam kelas Nah, mohon maaf tolong dimaklumkan untuk segala keterbatasan-keterbatasan atau kesalahan yang terjadi dalam video ini Dan semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua Kurang lebihnya mohon maaf, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye